Halo guys, ketemu lagi dengan saya pada video vlog kali ini. Saya akan kembali melanjutkan berbagai cerita tentang idaman saya di tahun 2021. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan sebelumnya Selamat Tahun Baru 2021. Semoga bagi kita semua akan menjadi yang terbaik ketimbang tahun-tahun yang lalu, 2020, telah kita selesaikan. Pada video vlog kali ini, saya akan membahas tentang berbagai cerita idaman saya bagian ketiga. Sebelumnya bagian satu dan bagian dua sudah kita bahas. Dan ini idaman saya untuk bagian tiganya. Idaman saya adalah, pada bagian ketiga ini adalah sebuah peralatan baru yang gimana, saya juga gak ngerti. Idaman saya saat memasuki tahun ini adalah yang paling saya idamkan adalah kaca pembesar. Nah, kaca pembesar itu ibaratnya saya ini detektif swasta alias Sherlock Holmes lah. Pernahkah kalian menyaksikan Sherlock Holmes, salah satu detektif swasta yang dari Inggris, buku Tanya London, pasti dijamin, pasti dijamin seru. Masalahnya, cerita seperti itu banyak menyimpan kasus, mulai dari biasa sampai yang tak biasa. Pokoknya kalian, pokoknya kalau, pokoknya kalau penasaran, dijamin suka. Tapi kalau menurutnya tidak suka, ya gak apa-apa. Selera orang, beda-beda lah, malu saja. Satu lagi, satu lagi yang harus perlu kalian ingat, adalah selalu menabung dengan sabar. Menabung dengan sabar, Insya Allah, semuanya ketuntas. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampai ke pada video vlog kali ini. Selesai sudah lah. berbagi cerita, berbagi cerita idaman saya, dari part satu sampai part terakhir ini, Insya Allah, semuanya akan kecapai. Dan satu lagi, dan satu lagi, ketika ingin mengoleksi, ketika ingin mengoleksi, seperti contohnya, contohnya senapan angin, saya sarankan, harus menggunakan kaliber, kaliber 4,5, karena dia tidak, karena dia tidak harus menggunakan suratnya terlebih dahulu. Itu saran saya. Itu sama halnya seperti stand gun. Stand gun itu maksudnya, alat kejut listrik. Asal kita pakainya yang benar, jangan disalahgunakan. Ya, mungkin itu aja, apa yang saya sampaikan. semoga bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian semua, sebelum saya tutup, jangan lupa like, like, comment, dan subscribe ya. Satu lagi, satu lagi, apa yang saya sampaikan tadi, Insya Allah, Insya Allah semuanya, apa yang, apa yang saya hidangkan, akan tercapai. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.